Sudah titik koordinat yang memiliki nilai 0, misalnya adalah A dengan koordinat yang adalah 0,3 atau B yaitu 3,0, maka titik A dan B ini masuk kuadran berapa atau tidak masuk kuadran? Nah, itu adalah pertanyaannya. Untuk menjawab ini, kita harus menggambar koordinat cartesius yang terdiri dari sumbu X dan Y. Dimana sumbu horizontal adalah sumbu X, sumbu vertical adalah sumbu Y. Dengan titik A berada pada koordinat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Maka titik-titik 0,3 adalah berada pada titik sini. Lalu adalah A, lalu B adalah pada X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0, maka berada di titik sini, ini adalah B. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai A itu tidak berada di koordinat mana pun. Nah, kita akan tahu bahwa koordinat itu terdiri di atas 4, ini adalah koordinat pertama, sebelah sini 2, sebelah sini 3, dan sebelah sini adalah koordinat 4. Dimana koordinat 1 itu menunjukkan daerah yang diarsir pada bagian sini. Namun, koordinat 1 ini tidak termasuk dalam titik yang tepat pada sumbu Y positif maupun sumbu X yang positif. Sedangkan A itu berada pada tepat di sumbu Y positif, sehingga A tidak termasuk kuadran manapun. Sehingga kondisinya adalah seperti berikut untuk titik A. Sedangkan untuk titik B, kita lihat di sini B itu adalah tepat pada sumbu X. Sehingga jika kita lihat misalnya pada kuadran keempat, dimana kuadran keempat ini adalah yang memenuhi titik yang terdapat pada daerah yang diarsir ini, itu adalah termasuk kuadran keempat. Namun, kuadran keempat itu tidak termasuk pada titik yang mengenai sumbu X positif maupun pada titik yang mengenai sumbu Y negatif. Sedangkan B ini terletak pada sumbu X positif, tepat pada sumbu X positif, sehingga B tidak termasuk pada kuadran manapun. Jadi, ini adalah kondisi untuk B. Terima kasih. Terima kasih.